Prosesi pesta nikah gratis yang masuk pada rangkaian kegiatan Festival Kerinci tahun 2019 berjalan Ambur Radul. Dari promosi awal bakal diikuti oleh puluhan pasangan pengantin, namun hanya diikuti 15 pengantin. Ambur Radulnya kegiatan prosesi nikah masal ini berawal dari molornya waktu pelaksanaan. Dari seharusnya acara dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, namun baru dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hal ini disebabkan baru tiga pengantin yang hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pengamatan di lapangan terlihat meja yang tidak menggunakan alas serta kursi para undangan yang tidak terlihat enak. Bukan hanya itu saja, pada rangkaian kegiatan ini, rencananya akan dihadirkan langsung peserta yang akan melaksanakan ijab Kabul. Namun batal dilaksanakan tanpa diketahui penyebabnya. Persiapan yang kurang matang dari panitia penyelenggara yang dimotori oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kerinci ini, dituduh menjadi tidak terarahnya acara. Prosesi nikah masal yang tidak sesuai harapan membuat kecewa wakil Bupati Kerinci, Amitahir. Ia mengatakan prosesi peserta nikah gratis ini merupakan rangkaian dari Festival Kerinci. Meski merasa sedikit kecewa, namun ia berjanji ke depan kegiatan ini akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi Pemkap Kerinci. Ini memang baru pertama kali kita adakan tahun ini. Dan Alhamdulillah kita, walaupun tentunya ada kekurangan-kekurangan, kita bisa menjelenggarakan acara pada hari ini. Dan kita berharap ke depan acara ini merupakan acara kegiatan rutin tahunan kita. yang bisa kita andalkan menjadi salah satu event wisata kita, kalender tahunan wisata kita. Dan kita akan menggarapnya lebih profesional lagi dengan menggalang beberapa pihak untuk bisa juga mensupport acara seperti ini. Amitahir menambahkan latar belakang pelaksanaan kegiatan ini berawal dari besarnya biaya pesta pernikahan di tengah-tengah masyarakat Kerinci saat ini. Sehingga memberatkan masyarakat dengan ekonomi lemah. Dalam proses nikah ini, Pemkap Kerinci memfasilitasi sewa baju, uang transport, dan kado yang disiapkan oleh masing-masing OPD. Kegiatan ini akan menjadi rutinitas tahunan dan menjadi agenda pariwisata Pemkap Kerinci. Fendri, Jek TV melaporkan.